Terima kasih telah menonton Gatot idol aku, Pak Gatot kebanggaanku, ku yakin hari ini Gatot oke, oke Pace Oke luar biasa sekali ya Pada pagi hari ini seperti biasa saya selalu mendatangkan orang-orang yang kreatif ya Ya untuk para warga semua saya sudah mendatangkan seorang yang mempunyai kreativitas sangat luar biasa sekali Inspiratif ya Inspiratif pastinya ya Dan ini adalah warga saya yang baru yang suka menolong warga atau sebutannya adalah Relawan Rela, rela, rela aku, relawan Rela, rela, rela aku, rela Iya begitu Rela, rela, rela aku, relawan Masa saja kita berbincang-bincang dengan Mas Sukidi ya Pak Budi Udah lagi disana kan untuk membuat KTPE Iya, KTPE itu Belum punya, KTPE Belum punya kan KTPE Nanti saya bikinkan buat Pak Budi langsung Lama gak Pak? Ya paling dua tahun lah Anang warga disini juga saya tiga tahun belum dapat Iya, tiga tahun belum dapat, sana empat tahun Kayaknya dia gak bakal dapat Mas Budi boleh dijelaskan nih katanya Mas Budi ada seorang relawan Seperti saya lihat di topinya ada tulisan rescue Ini relawan seperti apa? Boleh dipercayakan kepada kita? Ya, kalau untuk berbicara di relawannya Ya kita lebih tepatnya sih sekolah relawan itu Sekolah relawan ya Fokus ke edukasi tentang kerelawanan Jadi bagaimana cara menjadi relawan yang baik dan yang memang sesuai standar Dan apa saja sih yang dikerjakan relawan Itu kita lebih mengedukasi mereka Terus kita mengadakan pendampingan-pendampingan terhadap Kerelawan yang baru, terjun Mas Budi maaf lagi sakit kuning matanya Oh, kerelawan yang memang kuning Ini sekolah ini siapa yang mendirikan? Sekolah ini fondernya Mas Bayu Gautama Oh, oke Dari beliulah kita semua diajarkan tentang kerelawanan Ini relawannya disini seperti apa nih? Kan kalau dalam pilkada juga ada kan relawan-relawan Ini termasuk nggak sih? Kalau kita nggak termasuk sama sekarang Oh, sekarang saya pengalaman dulu menyalonkan jadi RT disini Ada relawan-relawan saya yang membantu Oh, beda Tapi itu nggak termasuk kalau itu Nggak termasuk Ini relawannya sifatnya seperti apa nih? Kalau saya lihat kan ada pemadam juga nih Kalau untuk alat ini namanya APAR Dia biasanya kita buat edukasi ke sekolah-sekolah Perusahaan atau intansi-intansi atau warga-warga komplek Itu tentang emergensi darurat Yang terjadi sehari-hari Contoh misalkan kebocoran gas terbakar Karena masih banyak sampai saat ini yang percaya bahwa tabung gas itu meledak Padahal kan dia tidak meledak Hanya ruangannya saja yang meledak Oh, tabung gasnya nggak meledak ya? Nggak, ini salah satu bahan untuk pemadamannya Evakuasi yang pernah dilakukan itu yang terakhir apa? Ataupun yang paling berkesan mungkin atau paling Nggak bisa dilupakan Kalau yang terakhir sih saya di Bima Di Nusa Tenggara Barat Itu banjir bandang Kita evakuasi dan Alhamdulillah memang di sana Hanya mengevakuasi warga-warga yang terjebak Masih di lokasi rumahnya Oh, sampai ke luar kota juga ya berarti ya? Oh, seluruh Indonesia Berarti kalau misalnya ada yang Sahabat pagi yang ingin menjadi relawan Bergabung sekolah relawan itu gimana caranya? Kalau buat yang mau gabung atau jadi bagian dari sekolah relawan Itu cukup kirim CV atau data diri aja ke info at sekolahrelawan.com Info at sekolahrelawan.com Oke, ngomong-ngomong soal relawan ini adalah seorang pemulung Yang menyekolahkan 37 anak Inspiratif banget Ini inspiratif banget ya Banyak orang yang memberi saat banyak rejeki Tapi ada juga yang memberi walaupun lagi kekurangan Contohnya seperti pemulung ini ya Namanya Zhao Yongjiu dari Tiongkok Dia sehari-hari pekerjaannya menyapu jalan dan memulung botol-botol bekas Walaupun pendapatannya pas-pasan Tapi dia banyak membantu keluarga kurang mampu lainnya Dia berhasil mengumpulkan sekitar 330 juta rupiah selama 30 tahun untuk menyekolahkan 37 anak yang tidak mampu Dan dia mengaku ingin membalas budi kepada warga di lingkungannya yang sudah berbuat baik kepada ibunya setelah ayahnya meninggal Dan banyak memberikan semangat kepada keluarganya Atas dasar inilah dia ingin membantu anak-anak yang tidak bisa sekolah Saya mau tanya lagi nih lokasi sekolahnya ini gimana nih Mas? Kalau lokasi kita ada di Jalan Sulawesi nomor 3 Perumnas Depok Utara Oh Depok Ada di Depok Ada biaya untuk Sama sekali nggak ada Karena di sekolah relawan itu kita menyediakan ruang Oke ini soal yang inspiratif lagi Ini ada Satpam kerja dan kuliah di tempat yang sama Oh jadi memang tidak ada kata terlambat untuk pendidikan Satpam yang satu ini namanya Erwin Falmuria asal Filipina Umurnya sudah 38 tahun dan kerjanya menjadi Satpam tetap Tapi dia berhasil lulus kuliah Dan kerennya lagi tempat dia kuliah adalah tempat dia kerja jadi Satpam Jadi di perguruan tinggi Central Recycle Age Erwin sudah pernah kuliah tetapi harus putus kuliah karena faktor ekonomi Tapi akhirnya dia sambil kerja di situ Dia juga meneruskan kuliahnya sampai akhirnya lulus Jadi TKT ini sudah sangat bulat ya Tapi kalau ada informasi bisa lihat di ada Instagramnya atau Facebooknya? Seluruh sosial media itu ada Dan ada website kita juga www.sekolahrelawan.com Sekolahrelawan.com Saya antar Mas Budi dulu ya Iya, iya, iya Dan beliau lagi mau bantu Biar ada kerjaan Iya sih Mas Budi silahkan Boleh dibawa Mas Budi Oke Set, lewat mana Mas? Lewat mana Mas? Lewat mana Mas? Oh iya lah Sini aja Masa lama-lama Apa? Pak Gatot lagi nganterin Pak Budi Oh iya, iya, iya Pak Gatot lagi nganterin Pak Budi Pak Gatot, sini Pak Gatot Pak Gatot Pak Gatot Udah belum Bahaya nih Di mana Sherly? Nggak, aku tadi pas Sebeg itu aku makan asam Jawa Terus aku pikiran Aku pengen bisa bahasa Jawa Iya, itu makan aja Terus asam Jawa Gara-gara makan asam Jawa Atau pengen bisa bahasa Jawa? Iya, jangan-jangan Ini bule yang jago bahasa Jawa Ini gara-gara makan asam Jawa ya? Nggak, dia makan asam garam kehidupan dia Sama, kayak saya juga begitu Saya makan sate padang Pengen banget bahasa Padang Emang ada bule yang bisa bahasa Jawa? Ada, ada bule yang bisa bahasa Jawa Dia asal Australia Ternyata jago banget ngomong bahasa Jawa Terus Dev juga sekarang jadi guru bahasa Inggris di Surabaya Ternyata udah tinggal di Surabaya sejak umur 2 tahun Waduh 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 Selain mengajar bahasa Inggris Dev juga membuat vlog-vlog kegiatan berbahasa Jawa Yang memang bertujuan untuk melestarikan bahasa Jawa Waduh 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 Maksudnya ada orang bilang, mau kemana? Oh, jonggu yuk. Jangan diajakin. Saya mau kasih lihat sama Charlie. Wanita, toh. Wanita, toh. Toko perempuan Indonesia itu banyak menginspirasi. Coba sebut seperti siapa? R.A. Kartini. Toko dunia juga. Madem Teresa, jumlah Indonesia. Iya, Madem Teresa, banyak. Di luar negeri juga gitu, banyak toko perempuan yang menginspirasi banyak orang di dunia. Seperti tiga perempuan ini. Yang pertama, Malala Yousafzal. Waktu dia berumur 11 tahun, pernah ditembak karena tulisannya tentang hak pendidikan perempuan. Untungnya, Malala berhasil bertahan hidup dan meneruskan perjuangannya. Dan di umur 19 tahun, dia menerima penghargaan Nobel atas usahanya. Wow. Grasshopper. Di zaman dulu, di mana wanita belum banyak menjadi programmer. Dia sudah menjadi programmer handal yang mendesain komputer untuk memahami perkataan manusia dan perempuan pertama. Yang mendapat gelar dokter matematika. Hmm, waktu mudahnya cantik ya. Kok dia agak ini ya, turun gitu ya. Ya, karena udah turun. Udah penuhakan. Terakhir ada Natalia Bektireva. Ia mendedikasikan hidupnya untuk meneliti kesehatan dan otak. Penelitiannya juga banyak hasil yang bermanfaat untuk kesehatan sistem saraf. Dia juga percaya pada sisi supernatural di jalan kerja otak manusia yang tidak bisa dijelaskan lewat ilmu pengetahuan. Charlie. Charlie. Charlie ya, Stay. Charlie. Charlie, toko inspiratifnya siapa selain saya? Wow. Ada Bang Jack namanya. Bang Jack. Bang Jack ini dia tukang parkirnya kampus yang ada di Bandung. Terus dia juga sama, dia membuat sekolah. Iya, gitu. Itu salah satu inspirat. Sokro. Sokro. Pernah kita bahas soal Bang Jack ini. Oh, kurna ya. Dia tukang parkir tapi dia membuat sekolah. Iya. Keren banget tuh. Jadi dia mengajak anak-anak murid di situ bukan ajakin bisnis MLM atau apa gitu. Enggak, dia bilang, ayo yang kalian punya buku-bukunya, sini kasih ke Bang Jack karena di kampungnya dia dia bikin sekolah. Itu keren banget. Bagus. Tapi ini ada yang lucu juga soal pendidikan ya. Kalau tadi kan Bang Jack mendirikan sekolah. Tapi kalau ini dosen, itu mengajar dengan baju Spiderman. Hah? Namanya Moises Fasquez, seorang dosen science di Mexico. Dia memakai baju Spiderman. Uh, itu badannya kayaknya bagus ya, Bang. Baju Spiderman kan ketat. Oh, tapi ada bergelambirnya dikit. Maksudnya dia mau... Dia memakai baju Spiderman setiap kali dia mengajar. Dan dia mengaku, dia terinspirasi saat membaca komik Spiderman. Dia melihat Spiderman sedang mengajar kelas yang berisi superhero-superhero yang lain. Sejak saat itu ya bertekad untuk mengajar dengan baju Spiderman. Spiderman, walaupun terlihat konyok, kelas yang diajar iya pun jadi lebih menyenangkan. Dan mahasiswanya jadi lebih aktif dalam kegiatan belajar. Aku lapar lagi, karena tadi abis menelan asam jawa kan jadi lebih banyak yang memakai dulu ya. Tapi ini ada ini sebentar. Kenapa? Kenapa yang disini? Loh, saya kan lagi mensosialisasikan. Tadi ada warga saya. Eh, ini ada tamu juga, Pak Cek Explorer. Paya masuk-masuk aja ini Pak Cek Explorer. Ini Charlie. Charlie. Aku ketinggalan ini, bekalku. Bagus dong. Bangun gak bisa makan, tolong. Luchani juga lapar. Aku lapar. Salah siapa? Hari bekal nasional kok gak bawa bekal? Itu dia, mana? Kok mintanya sama saya? Apa gatut? Katanya bapak sepembangunan katanya. Bapak sepembangunan beda. Bapak sepembangunan beda. Ini kan kesalahan kamu. Kan makan musuhnya kamu bawa. Apalagi hari ini kan hari bekal nasional. Ayo, mana bekalnya? Nanti dibikinin bekal. Charlie juga mau cari makanan. Aku mau makan dulu deh, kalau gitu. Aku berpapak lada, pagat, lada, lestin. Nanti balik lagi ya. Ayo, Pak Cek. Aku disini aja ya. Tidak, Pak Cek sana cari makanan dulu. Aku disini aja, Pak Cek mau mulang lah. Yaudah, abis ini ntar dibikinin bekal deh. Karena hari ini ternyata hari bawa bekal nasional. Tetap di pagi-pagi. Semangat.